Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari tim Alphalenix Saya Nur Izzati Kasana Selaku ketua tim dan ada anggota tim saya Yang pertama adalah Lena Messi Nur Aziza dan Nur Fadila Sari Di sini kami akan membahas tentang Analgetic Cream Aroma Menta Piperita Di sini ada 4 poin yang akan kami bahas Yang pertama ada pendahuluan Yang berisi latar belakang masalah Rumusan masalah dan tujuan penelitian Yang kedua ada metodologi penelitian Berisi kajian kustaka dan rancangan Analgetic Cream Yang ketiga hasil penelitian Berisi pembahasan dan hasil penelitian Dan yang keempat ada penutup Berisi kesimpulan, saran, dan penutup Latar belakang masalah Di sini ada 5 poin Yang pertama Analgetic Cream menjadi alternatif bagi pengguna yang tidak menyukai efek panas dari balsam ataupun produk lainnya Yang kedua kami melakukan inovasi produk dengan harga yang terjangkau Yang ketiga Analgetic Cream memiliki kandungan analgesik atau antinyeri Yang bisa diserap langsung oleh kulit Yang keempat Metrol salisilat yang memberikan sensasi hangat pada kulit Dan yang kelima Mentol yang memiliki sifat analgetik yang menimbulkan rasa dingin Rumusan masalah dan tujuan penelitian Rumusan masalah yang pertama Apa saja bahan-bahan serta basis yang terdapat dalam analgetic cream Yang kedua Apakah metil salisilat dan mentol efektif untuk meredakan nyeri Yang ketiga Bagaimana proses pembuatan analgetic cream yang mengandung metil salisilat dan mentol Kemudian tujuan penelitian Yang pertama Mengetahui bahan-bahan serta basis yang terdapat dalam analgetic cream Yang kedua Mengetahui bahwa metil salisilat dan mentol Dapat membantu meredakan nyeri Dan yang ketiga Mengetahui cara atau proses pembuatan analgetic cream dengan aroma menta piperita atau min Selanjutnya akan masuk ke pembahasan metodologi penelitian Krim Menurut Pharmacope Indonesia edisi 3 Krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar Kemudian ada Metil salisilat atau metil salisilat Metil salisilat atau asam 2-hidroxybenzoid Metil ester adalah sebuah senyawa organik yang mempunyai cincin aromatik Metil salisilat merupakan obat anti-inflamat Anti-inflamasi non-steroid atau oins yang digunakan dengan cara dioleskan atau ditempelkan ke kulit bagian tubuh yang terasa nyeri Mentolum atau mentol Mentol adalah senyawa kimia yang berasal dari alam yang diperoleh dari minyak atsiri Mentol seringkali digunakan pada balsam dan beberapa krim karena sifat analgetik yang menimbulkan sensasi dingin Walau sebagian pasien mendeskripsikan sensasi terbakar yang sejuk Kemudian ada basis krim Owe Basis krim merupakan bagian terbesar dari bentuk sediaan krim Umumnya basis bertensi memperlambat absorpsi obat menembus epidermis dan permukaan mukosa Formula analgetik krim Yang pertama ada metil salisilat sebanyak 2,2 mili Yang kedua ada mentol sebanyak 1,2 gram Dan ada basis krim sebanyak 16,6 gram Alat dan prosedur kerja Alat Masing-masing satu buah Ada mortir dan stemper Cawan, air lemayer, timbangan, sudip, pot krim, dan serbet Kemudian prosedur kerja Yang pertama siapkan alat dan bahan Yang kedua Timbang metil salisilat sebanyak 2,2 mili Mentol sebanyak 1,2 gram Dan basis krim sebanyak 16,6 gram Yang ketiga Masukkan mentol ke dalam air lemayer Larutkan dengan metil salisilat Kocok hingga larut Yang keempat Masukkan basis krim ke dalam mortir Yang kelima Tambahkan campuran mentol dan metil salisilat ke dalam mortir Gerus Ad homogen Yang keenam Masukkan pot krim dan beri label Daya produksi tahan baku Untuk metil salisilat sebanyak 550 rupiah Mentolnya 1,800 ribu rupiah Basis krim OE 8,300 ribu rupiah Sehingga jumlahnya 10,650 ribu rupiah Harga jual dan sasaran produk Untuk harga jual Untuk satu pot krim Analgetik krim 20 gram adalah 25 ribu Harga ini sudah termasuk biaya label dan kemasan Sasaran produk Yang pertama Sasaran pasar Untuk analgetik krim ada toko Minimarket Warung dan lain-lain Yang kedua Sasaran pengguna analgetik krim Remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun Melanjut ke hasil dan pembahasan Hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian Sesuai formulasi yang direncanakan Didapatkan analgetik krim Aroma menta piperita Yang tim kami beri Nama pine cream Mengandung metil salisilat Sebagai bahan aktif Mentol dan basis krim Berdasarkan dari hasil pembuatan Analgetik krim Sebanyak 20 gram Dapat diketahui Untuk biaya produksi Bahan baku Yang diperlukan adalah Rp10.650.000 Dan berdasarkan dari Biaya produksi Keuntungan usaha Dan PPN 10% Sehingga harga jual Untuk satu pot Analgetik krim 20 gram adalah Rp25.000 Pembahasan Analgetik krim ini Berupa sediaan setengah padat Berwarna putih Yang memberikan sensasi dingin Saat diaplikasikan ke kulit Analgetik krim ini Memiliki aroma menta piperita Sedangkan Saat digunakan Mudah untuk Diaplikasikan ke kulit Tanpa memberikan rasa lengket Analgetik krim ini Memiliki kandungan Analgesik Atau anti nyeri Yang bisa diserap langsung Oleh kulit Setelah krim dioleskan Otot atau sendi Yang terasa nyeri pun Perlahan disambai Selanjutnya penutup Kesimpulan Selain ada sediaan Setengah padat lainnya Yang beredar di pasaran Yang dimaksudkan Untuk pengobatan Seperti pasta Salop dan gel Tetapi dari Sediaan tersebut Krim paling sering digunakan Sebagai basis Pain krim menjadi Solusi Pegal-pegal Nyeri otot Dan sendi Yang sering muncul Setelah beraktifitas Mengandung Methyl salisilat Yang sangat baik Dalam meredakan nyeri Krim ini Juga mengandung Mentol Yang akan memberikan Sensasi dingin Dan hangat Pada kulit Saat dipakai Saran Agar dilakukan Penelitian Lebih lanjut Terhadap Basis-basis Dan Bahan pendukung Bahan krim lainnya Agar seorang Formulator Dapat dengan tepat Memformulasikan krim Sesuai dengan Kegunaannya Bagi peneliti Atau yang hendak Melakukan penelitian Yang ingin Membuat produk Analgetik krim ini Dengan campuran Methyl salisilat Mentol Dan basis krim Sebaiknya Mengurangi Penggunaan Methyl salisilat Karena Jika berlebihan Pemakaiannya Akan menyebabkan Iritasi pada kulit Dalam Pembuatan powerpoint Dan juga Presentasi Yang kami lakukan Tentunya Tidak terlepas Dari adanya Kekulangan Dan masih Jauh dari Kesempurnaan Sehingga Kami mohon Maaf Bila ada Kesalahan Dan terima kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh